Pemirsa Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin menghadiri acara penganugerahan Padmi Mitra Awards 2023. Dalam persambutannya, Wakil Presiden meyakini program CSR bisa digunakan untuk mendukung target penghapusan kemiskinan di Indonesia. Forum CSR Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Sosial menggelar penganugerahan Padmi Mitra Awards 2023. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Dalam sambutannya, Wakil Presiden meyakini program CSR yang diselenggarakan oleh perusahaan atau badan usaha mampu menuntaskan kemiskinan ekstrim. Penyaluran program CSR sendiri diharapkan bisa diterima oleh masyarakat yang berhak. Tidak hanya itu, Wakil Presiden juga meminta perusahaan memastikan pelaksanaan program sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Sekarang ini merupakan tanggung jawab perusahaan, kewajiban perusahaan untuk memberikan sebagian penghasilan mereka untuk membantu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Utamanya menghilangkan kemiskinan untuk pemberdayaan masyarakat dan juga untuk hal-hal yang lain yang bersifat sosial. Ini adalah merupakan program pemerintah. Jadi ini kerjasama pemerintah bersama dengan perusahaan. Terkait penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024, Wakil Presiden berharap program CSR dapat mendukung pencapaian target yaitu penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik angka kemiskinan ekstrim di Indonesia sepanjang 2022 masih sebesar 2,4 persen atau 5,59 juta jiwa.